Nabi Musa AS Kisahnya bersama Fir'aun yang kita semua kenal Sampai Fir'aun sakin sombong Merasakan bahwa dia memiliki segala-galanya Saya yang ngatur kekuasaan dan kerajaan ini Sampai sakin sombong ya Fir'aun Bayangkan dengan ungkapan begitu Saya tidak mengenal ada Tuhan selain aku bagi kalian Bukan kerajaan misri itu milik saya Dan sumai-sumai itu mengalir di bawah saya Sampai dia berhati-hati mengatakan Sesungguhnya aku adalah Rabb kalian yang tinggi Di beberapa ayat Allah ceritakan Tetapi Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun Untuk berlembah-lembut kalau berbicara Berbicara lah dengan lembut Walaupun dia sudah sombong Sudah merasa memiliki kekuasaan Tetapi Allah yang memiliki segala-galanya Nabi Musa AS Allah selamatkan beliau bersama kaumnya Fir'aun dimana Pada hari itu Allah selamatkan Jasadnya Fir'aun Agar menjadi ayah Tanda bagi mereka-mereka yang sombong Sampai ulama mengatakan Fir'aun itu bukan nama aslinya Itu sifatnya Setiap umasa yang zalim Merasa bisa mengatur segala-galanya Dan yang masih disebut Fir'aun Maka di Misir sampai sekarang Kalau orang kelakuannya sombong Merasa bisa ngatur Hei Kamu kayak Fir'aun aja Sampai sekarang Maka ternyata di Indonesia Banyak Fir'aun juga Saya yakin tidak ada di masjid ini Maka coba bayangkan Fir'aun memiliki semua Mengatur segala-galanya Tapi kemana ceritanya Sekarang Mumin yang di Misir itu Ada di museum Kenapa Menjadi tanda bagi mereka Yang merasakan dirinya sombong Ini orang yang memiliki segala-galanya Itu dimana Sudah tidak ada ceritanya lagi Agar cerita kamu menjadi Ayat Pelajaran Hikmat Bagi mereka yang merasa sombong Yang mereka sudah diberi Ni'mat oleh Allah Lalu dia misiasiakan ni'mat Allah Lalu meminta ni'mat lagi Cuma hanya sekali saja Ni'mat diberi Jangan meminta ni'mat itu Berkali-kali Apalagi beri ni'mat oleh Allah Lalu engkau siasihakan Maka kata Nabi Kata Umar bin Abdul Aziz Qayyidu ni'mat Allahi Bishukurillah Ikatlah ni'mat Allah Dengan bersyukur kepada Allah Tapi kalau kita tidak bersyukur Dengan ni'mat yang diberi Kita kebingungan lagi Nah bakalan dikasih oleh Allah Cuma hanya berapa? Sekali saja Terima kasih telah menonton!